Intro Halo assalamualaikum teman teman Bagaimana kabar hari ini Baik bukan Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Baik perkenalkan Nama saya Susanti Saya dari Desa Bangunan Bangunur Jawa Kecamatan Kali Kajar Kabupaten Onosobo Saya salah satu peserta Perawat gratis Unistama Angkatan ke-19 Jawa Tengah Disini saya akan menjelaskan Mengenai personal hygiene Dengan tujuan Agar kita Hidupnya lebih sehat Lebih bersih Dan terutama yang penting Yaitu bisa Bersinar di lingkungan Disini saya akan Memperkenalkan alat-alat Untuk Membersihkan gigi Dan mulut Disini Saya akan Membersihkan gigi Tanpa menggunakan Pasta gigi Dan sikat gigi Jadi disini Saya akan menggunakan Spotel Baik Disini Adalah peralatan-peralatannya Yang perlu dibutuhkan Yaitu tisu Kapas Air hangat Betadine Jika nanti Ada pasien Yang luka Atau Pasiennya Potelatnya Seperti Pinset Dan Spotel Dan Ada Handful Ada Kom Dan Ada untuk Mencuci tangan Baik Disini Kita akan mulai saja Kita Yang pertama Yaitu Cuci tangan terlebih dahulu Bisa menggunakan Protek Atau Mencuci tangan Menggunakan air Jangan lupa Menggunakan Misunnya Baik Mari kita Kesebelah sini Disini Saya Menggunakan Disini Saya akan Membantu Pasien Semifower Atau Setengah duduk Siap Kita Bisa Menggunakan Bantal Untuk Melakukannya Setengah duduk Dan Kita Miringkan Ke Sebelah Kanan Sedikit Supaya Saat kita Membersihkan Air Tidak Jatuh Kemudian Jangan lupa Jangan lupa Menggunakan Handuk Supaya Selimutnya Kita Lindungi Kemudian Kita Dekatkan Komnya Baik Mari kita Lakukan Cara Membersihkan Gigi Tanpa Menggunakan Pasta Gigi Permisi Ya Pak Langkahnya Yaitu Dabu Agak Di Tarif Sedikit Supaya Mulutnya Membuka Lalu Lakukan Seperti Ini Setelah Itu Kita Ambil Kapas Yang Dibasahi Kita Lakukannya Membersihkan Di bagian Langit-langit Dahulu Dari Dalam Keluar Kemudian Bagian Gigi Yang Paling Belakang Dan Bagian Depan Setelah Itu Bergantian Bagian Mulut Bawah Yaitu Pangkal Lidah Bersihkan Dulu Kemudian Bagian Bagian Gigi Bawah Dan Depan Kemudian Ketanya Sudah Selesai Setelah Itu Kita Bersihkan Bibirnya Pasien Dulu Setelah Setelah Kita Membersihkan Bibir Pasien Kita Bisa Cek Bagian Mulutnya Atau Ada Luka Atau Tidak Ternyata Tidak Ada Luka Jika Tidak Ada Luka Tidak Perlu Membersihkan Tetapi Jika Ada Luka Di Bagian Dalam Maka Kita Bersihkan Menggunakan Betatin Kita Bisa Ditotol Toto Bagian Bibirnya Kemudian Kita Lat Di area Bibir Mulut Yang Ada Airnya Setelah Itu Kita Tanyakan Pada Pasien Apakah Sudah Merasa Nyaman Atau Ingin Muta Jika Tidak Kita Kembalikan Alatnya Setelah Itu Kita Membantu Pasien Untuk Kembali Seperti Semula Sekian Dari Penjelasan Yang Saya Berikan Tentang Materi Membersihkan Mulut Tanpa Menggunakan Pasta Gigi Jika Menggunakan Pasta Gigi Atau Sikat Saat Pasien Sadar Kita Bisa Menyuruh Pasien Untuk Melakukannya Sendiri Atau Kita Bisa Membantunya Lakukan Sikat Gigi Dua Kali Sehari Yaitu Pagi Dan Malam Sebelum Tidur Terima Kasih Jadi Komen And Share Dan Jangan Lupa Klik Tombol Loceng Yang Ada Di Bawah Dan Berikan Saran And Kritik Di bawah Komentar Ya Terima Kasih Dua 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 Terima kasih telah menonton